Dewan Pimpinan Pusat Ormas Islam Gerakan Muslim Penyelamatan, Akidah atau Gempa menggelar doa bersama melalui istigozah dan berzikir menuju pilpres aman dan damai. Acara tersebut sekaligus mendoakan korban bencana alam yang melanda negeri Indonesia. Bersama anak yatim dan jompo Ormas Islam Gerakan Muslim Penyelamatan, Akidah atau Gempa, kami semalam menggelar istigozah di Majelis Taklim, Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong, Kulon, Kabupaten Cianjur. Dengan berdoa dan berzikir bersama, hal ini bertujuan untuk keselamatan negeri dan perpecahan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, istigozah ini juga bertujuan untuk mendoakan kepada semua korban bencana alam yang baru-baru ini terjadi seperti bencana alam tsunami dan longsor. Menurut Ketua Umum DPP Ormas Gempas Kabupaten Cianjur, Ustadz Ujang Majudin, pelaksanaan istigozah digelar sebagai bentuk kepedulian jemaah gempa terhadap Indonesia dan keutuhan NKRI, jangan sampai mau dipecah belah kepada seluruh umat Islam, para alim ulama, erit politik, pemerintah, dan semua elemen lapisan masyarakat. Kepedulian dari kami, masyarakat, akar rumput yang peduli terhadap situasi dan kondisi saat ini. Yang terjadinya berbagai macam banyak bencana, baik bencana alam maupun bencana moral. Jadi dengan mudah-mudahan dengan doanya, doanya para kaum lemah yang lemah ini, Allah mendengar dan bisa mengambulkan doa kita semua agar terhindar dari masalah bencana-bencana. Terlebih sekarang ini situasi politik jelang pemilu 2019 di negeri ini sedang memanas. Meski pilihan berbeda diharapkan masyarakat bisa menjaga perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Rencananya istigosa, doa, dan zikir bersama ini akan terus dilakukan satu minggu sekali. Hal tersebut untuk memperkuat jalinan silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antarsesama umat muslim, khususnya di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!